Presiden Joko Widodo melantik 781 perwira Tekni Polri, lulusan Taruna dan Taruni Akademi Angkatan dan Akademi Kepolisian tahun 2019. Pelantikan ini dikelar di halaman Istana Merdeka Jakarta dalam upacara Prasetya Perwira Tekni Polri selasa pagi. Presiden bertindak sebagai inspektur upacara dalam upacara Prasetya Perwira selasa pagi. Bertempat di halaman Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo melantik Taruna dan Taruni, lulusan Akademi Militer dan Akademi Kepolisian tahun 2019. Dalam amanatnya Presiden mengingatkan tanggung jawab besar yang diimpan oleh para perwira ini untuk menjaga bangsa Indonesia. Presiden juga meminta untuk memegang teguh kode etik, menjaga kompakan TNI dan Polri, dan tetap menjaga fungsi dan tugas masing-masing matra. Sekali lagi ada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada mental dan karakter yang tangguh, yang tanggap, cepat, dan cerdas. Ada karakter kebangsaan yang kokoh, menjaga NKRI dan menjaga Pancasila yang sejati. Tanggung jawab saudara-saudara sangat besar. Saudara harus terus melindungi Pancasila dari gempuran gelombang ideologi-ideologi luar. Saudara harus menjaga bineka tunggal ika, menjaga toleransi terhadap perbedaan antar anak bangsa. Usai dilantik tampak ekspresi bangga dan kebahagia dari para perwira muda TNI Polri yang dilantik Presiden. Presiden juga menyematkan anugerah bintang Adi Makayasa. Penghargaan ini diberikan kepada tarunan lulusan terbaik dari masing-masing akademi, baik dari Akademi Militer maupun dari Akademi Kepolisian. Salah satu peraya Adi Makayasa, yaitu seorang anak petani asal Sumatera Barat yang berhasil menjadi lulusan terbaik di Akademi Kepolisian. Menjadi inspirasi saya adalah ketika ayah melihat orang yang berseragam, beliau senang. Kemudian dari kecil ini juga mau jadi seorang polisi. Walaupun pada saat MTS, MA berubah-ubah, tapi alhamdulillah kakak juga menguatkan untuk menjadi seorang polisi. Jadi sudah menekuni dari kecil ya? Ya, alhamdulillah. Jadi kita mau ngobrol saja di mana? Luar biasa dan salah satu cita-cita dari Idris adalah bagaimana caranya ayah bisa pergi ke istana dan bersalaman dengan Presiden Republik Indonesia. Jadi tercapai ya? Alhamdulillah tercapai. Total 781 perwira muda yang dilantik, 259 perwira muda dari Angkatan Darat, 117 dari Angkatan Laut, 99 perwira Angkatan Udara, dan 306 perwira Polri. Dari Jakarta, Fakir Satrio, dan Bagus Adi, Aineus melaporkan. Selamat menikmati.